Yang jelas, seorang saya sangat sayang dengan Michelle. Diktinya suami saya itu atas BAP saya, akhirnya dihukum. Menjalani hukumannya, itu saya udah cerita ke pengadilan. Which is, saya bela Michelle gitu. Walaupun ada cerita di dalam cerita, yang saya gak bisa sebut di sini. Intinya, ya intinya saya ini, jangan bully saya, masyarakat Indonesia. Saya udah jatuh ketimpa tangga, ketibaan truk. Iya. Pertama kali kaget, atau memang sesudah dari aku, Michelle, ngomong dulu sama Kak Pika? Kaget, kaget pasti. Karena dia juga udah lama. Pengen, mungkin yang namanya orang lagi hancur hati ya, kita ngerti. Saya juga pengen ngomong sebenernya, karena saya juga hancur. Jadi, kayaknya ngerti. Kalau aku kan, orangnya gak mudah di posisi saya. Karena satu sisi suami, satu sisi anak. Dan saya juga kan, lagi bangun image-nya Michelle, jadi artis yang baru. Jadi, saya gak mau, bukan saya gak bela. Maksudnya, saya lebih gimana nih Michelle supaya bisa punya pendapatan. Maksudnya, dengan kuliahnya udah cowok-cowok ke Amerika. Masa, dihancurin. Ya kalau sudah hancur, maksudnya jangan hancur lagi. Tapi kan, tapi aku bilang kalau memang itu membuat kamu bahagia, itu hak Michelle. Dan mami dukung. Kalau memang harus, dengan begitu dia lega, oh I'm so happy. Aku dukung masih. Apapun yang buat Michelle. Tapi, terus lalu aku bilang, jangan dulu lah gitu. Karena kan kita memikirkan juga keluarga dari suami. Kan dia punya tante-tante dan lainnya. Maksudnya, dia pun sudah menjalani hukumannya. Dan saya udah bela Michelle di pengadilan. Jadi, itu pun dia sudah sedih gitu. Maksudnya, maksudnya aku ada lah. Maksudnya, dia biar gimana kan dia ayah dari anak-anak aku. Bukan aku bela gitu. Gak bela. Kalau gak bela, gak mungkin dia sekarang sudah dihukum. Karena BAP aku juga yang pro kepada Michelle juga gitu. Jadi, semua itu udah saya dukung di pengadilan Michelle. Seribu persen gitu. Tapi, sudah lah itu sudah cukup. Maksudnya, aku cuma bayangin aja. Andai aku di posisinya. Maksudnya kan manusia juga gitu. Kalau kita, kalau andai saya salah. Saya udah minta ampun gitu. Bantu lah untuk jangan bunuh lagi gitu. Tapi, saya juga ngerti posisinya. Satu sisi anak saya. Nah, saya juga bukan hanya memikirkan itu kan. Karena ketika itu menjadi rame. Akhirnya nanti mengganggu konsentrasi aku untuk bekerja. Karena kan saya satu-satunya pabrik uang. Pencari uang di keluarga. Kalau saya gak kerja. Anak-anak nanti yang bayi tiga ini. Anaknya dari Steve. Nanti mau makan apa. Karena kan saya satu-satunya. Rumah harus banyak. Cicilan mobil. Gak ada mobil naik motor. Anaknya banyak. Susah. Saya mesti pemper. Susu anak. Sekolahnya belum. Apalagi jaman-jaman sekarang masuk sekolah semua. Anak saya bareng semua masuk sekolah. Jadi, butuh biaya banyak. Dan itu gak mudah untuk kita. Punya uang sepuluh ribu itu gak mudah. Apalagi anaknya lima tahun sendiri. Jajannya berapa. Semua berapa. Ke warung-warung melulu. Belum lagi. Belum lagi saya bukan enggak. Ya untungnya. Puji Tuhan lah. Saya mengalami susah banget. Dari tiga tahun yang lalu. Susah banget. Ya bayangin aja. Suami saya udah di penjara juga. Saya mesti nyidupin lima anak. Panik gitu. Panik kan rumah saya dari besar. Langsung sampe jual codet. Itu kan saya gak mention kenapa. Itu kan karena setengah pendapatan kita hilang. Terus gak mudah untuk saya besarin semua anak itu. Nangis. Darah. Gak ada yang bantu. Saya juga. Jadi saya sebenarnya udah jatuh ketimpa tangga. Masa. Masa satu rumah. Saya mesti. Sama-sama aduin. Terus semuanya masuk. Di hukum semuanya. Terus saling menceraikan. Udah. Saya jadi sebelah saat. Udah jatuh ketimpa tangga. Ketimpa truk lagi. Gitu. Jadi. Saya menyelamatkan juga kan. Nama baik keluarga kita. Maksudnya. Nama baik yang di share. Kan bisa mau jadi artis. Jadi. Kan sekarang sudah umur 17 tahun. Itu katanya dirasakan 12 tahun. Iya bener. Berarti. Baru pertama kali speak up baru-baru ini. Aku memang sudah lama sih kak. Insya Allah. Oh baru kan. Baru kemarin. Ya itu kan. Dia ngomong sendiri. Dia yang buka. Nah. Baik itu. Saya sudah. Ini gak ada dia yang marah. Minta KTP. Misalnya udah lima bulan di luar rumah. Gak sama aku. Gak juga sama papanya. Jadi misalnya satu anak yang karakternya berbeda dari. Saya kan anak saya bukan cuma Michelle. Saya punya lima anak. Jadi. Empat anak yang lainnya sangat nurut. Sangat seribu derajat dari Michelle. Beda. Setiap anak tuh punya karakter masing-masing. Jadi. Mengerti bahwa dia sakit. Sangat mengerti. Saya pastinya. Seorang ibu tuh hancur. Pasti anaknya dijutin tuh pasti. Tapi kan. Tangisan itu udah 3 tahun lalu. Dan sekarang kan udah 3 tahun lalu. Kalau saya. Kalau dibilang seibu yang gak bertanggung jawab. Michelle tuh kemana-mana tuh. Mam. Make up mam. 2 juta. Unstar langsung. Beli eyeshadow mam. Maunya yang mahal. Gak mau yang murah. Ini yang murah juga bisa kan. Ini ya. Semua tuh. Saya pesawat aja. Saya. Udah beli yang murah. Sobek aja itu. Mami beli yang mahal. Kenapa? Selamatan Michelle. Perselamatan nomor 1. Uang bisa mami Michelle. Tapi mami sambil nyari. Uang nangis. Nyari uang tuh kan susah. Sang gitunya saya. Saya sobek. Sobek Michelle. Itu Michelle. Udah gak usah. Jangan kayak orang susah Michelle. Beli aja Michelle. Mami lamati. Uang dari mana ya. Udah dari 3 aja. Tapi ada aja. Itu iman saya. Baru tapi. Semisal bisa besar dari susu saya. Dari. Semuanya. Sekolahnya saya. Terus anak-anak itu kan. Sisa kan juga. Ada di tengah-tengah. Saya merasa dirugikan kok. Suami saya. Terus saya juga harus bikin bayi-bayi. Ada 3. Yang lucu-lucu itu. Mereka butuh makan. Cimut-cimut begitu. Harus tumbuh. Tidak ada apa-apanya. Bukan cuma. Kalau soal masalah cerai. Gampang. Sekarang juga. Kalau main aplikasi juga. Aku suka bilang. Aku janda gantung. Lagi cari pacar. Gitu. Kenapa gantung? Sebenarnya gak ada suratnya. Maksudnya. Tapi kan. Tunggu suami. Keluar dulu. Atau kayak gimana. Maksudnya. Ada hal lain yang. Lebih penting urgent. Dilakukan. Kayak misalnya. Daftar sekolah. Adeh-adeh kecil. Terus makan hari ini. Itu emangnya mudah. Mencari uang seperti itu. Jadi. Anak ABG tuh gak nanti. Mamanya tuh susah. Kayak gimana gitu. Jadi buat Michelle tuh udah. Seribu. Seribu. Seribu persen. Buat Michelle sayangnya. Dia patah tulang juga. Aku langsung ke Bali. Sampai. Sampai aku hampir jadi kelandangan. Di Bali 3 hari. Aku jual mobil. Demi Michelle semuanya. Tapi ya itu. Tapi. Kejadian itu kan. Saya bukan Tuhan. Saya gak bisa awasin 24 jam. Saya udah suruh Michelle. Kunci kamer. Segala macem. Tapi ada cerita juga. Di Bali cerita itu. Ada. Satu cerita. Tapi saya gak mau ngomong disini. Karena. Biar case nya sampai sini aja close. Karena. Gak usah dilebarin lagi. Supaya. Selesai aja. Ya. Dan masalah. Cerita di dalam cerita itu. Ada ceritanya. Tapi. Saya gak. Gak mau cerita aja. Di publik. Karena itu. Keluarga saya punya. Pager loh. Jadi. Udah. Saya cukup bilang. Semua itu. Saya udah taruh di pengadilan. Saya bela Michelle. Udah pasti. Makanya. Suami saya udah menjalani hukuman. Ya. Itunya. Sayang suami saya. Saya cuma. Memkarifikasi. Kenapa. Jadi. Saya yang dibully. Masyarakat Indonesia. Kenapa. Berita itu. Memfitnah saya. Ibu yang gak baik. Dan semua pembayaran Michelle itu. Dari sekolah. Sendalnya aja. 2 juta. Pakaian dalemnya aja tuh. Berjuta-juta. Itu. Saya semuanya yang membayarin. Jadi. Apa namanya. Dari. Saya bercerai dengan suami saya. Yang ayahnya Michelle. Sampai hari ini. Saya. Cuma saya lah. Yang membayai Michelle. Sampai hari ini. Nah. Ketika ada kejadiannya. Dia diambil sama papanya. Ya. Saya hargain. Tapi. Harus ikut papa. Atau ikut mama. Nah. Sekarang dia tidak ikut papa. Dan tidak ikut mama. Jadi. Dia ada di rumah temannya. Selama 5 bulan. Dan. Dia susah diatur. Bagaimana mau mengatur anak suatu. Dan. Bagaimana mau bicara. Kalau dia sendiri. Hmm. Gak mau di rumah papa. Dan gak mau di rumah mama. Jadi. Hmm. Dalam pergaulan itu. Semuanya macam. Harus. Harus. Saya jaga. Makanya. Saya mau bilang sama papanya. Ini. Bisa mau kemana ini. Jangan di jalanan gitu rumah saya. Tapi. Ada komunikasi. Selama 5 bulan itu. Enggak. Enggak. Enggak bareng. Enggak bareng sama saya. Ya. Komunikasinya seperti apa. Komunikasi sih. Biasanya tuh. Saya kesel lah. Mampu mau pergi. Mau nginep. 7 hari rumah teman. Kan kerjanya tuh. Suka dugem. Suka. Saya gak mau sebut disinilah. Negatif. Saya tahu. Dipikir saya gak tahu. Saya tahu seorang ibu. Tapi. Saya bilang. Itu. Pergaulan kamu tidak baik. Jadi. Enggak boleh. Oh baik kok. Baik kok. Saya mau pergi. 7 hari. Mau nginep. Enggak ada cerita 7 hari. Kalau kamu masih di goa umur. Kamu boleh main sampai. Muntah. Tapi mami jemput. Mami yang anter. Mami juga yang jemput. Mau dugem. Sama mami juga. Atau mau dugem di depan mami. Mami liat di pintu. Nanti mami jemput lagi. Ami jemput. Gak apa-apa. Yang penting Michelle juga artis. Michelle gak bisa duduk sembarangan di jalanan. Bukan kita gak mau jalan di jalan. Michelle beda dengan yang lain. Michelle harus menghargai terusnya. Dia enak panjang. Kayak lebat. Enggak. Pokoknya. Dia udah bolak-balik. Saya jemput di rumah temannya. Tapi. Terakhir-terakhir. Dia gak. Saya gak tahu posisi. Jadi menakannya dia maksa 7 hari itu. Mau nginep di rumah teman mana. Boleh perempuan nginep. Di rumah teman 7 hari. Gitu. Jadi. Pokoknya saya mau pergi. Ya udah ngebleng aja gitu. Pergi. Langsung pergi deh. Enggak beda sama kakakanya yang. Kakanya tuh sampe nangis juga. Gitu. Tega ya Michelle. Jelekin mami. Kita semua tuh tahu. Betapa mami tuh sayang Michelle. Tapi ya. Gila lu Michelle. Kata kakaknya gitu. Dia. Ya sabar ya mami. Ya sabar ya. Ya sabar ya. Tapi. Luar dari podcast itu gak ada sama sekali. Itu komunikasi sama Kapingkan. Gak ada. Dia ngomong pun itu. Memang sealurnya aja kak. Iya. Dia ngomong aja. Kok? Karena dia marah minta KTP deh. Aku bilang iya lagi diurus. Gitu kan. Bukan cuma KTP aja. Semangat saya juga lagi kerja. Untuk biaya Pampers hari ini. Kan harus masih kerja. Jadi ya sambil gini. Sambil gitu. Sambil kaki lagi. Cebokin anak. Sambil apa. Jadi ya sabar. Terus. Mami minta surat keterangan aja deh. Apa namanya. Saya mau kerja jadi bartender. Saya bilang. Kamu artis. Mami udah capek bangun image kamu. Kamu artis ngapain jadi bartender. Kamu gak bersyukur. Kamu punya mama besar. Namanya besar. Mami gak apa-apa jadi tukang baju. Tapi kamu jadi artis. Kan Mami cari uang. Kamu duluan deh. Bareng kita bareng. Tapi ya tapi. Udah maunya maunya jadi. Pokoknya nih maunya. Minta surat aja. Pernyataan boleh membolehkan Mami. Michelle bekerja. Enggak gak mau. Karena kamu anak nakal. Tidak bersama papa dan tidak bersama mama. Kecuali kamu ada sama papa. Mami kasih surat. Boleh bekerja. Silahkan. Itu hakmu. Kalau mau jadi artis boleh. Jadi bartender boleh. Jadi seserat. Tapi itu hakmu. Tapi. Bagaimana sih mau bicara. Kalau anaknya tidak ada di rumah. Dan saya. Saya bilang. Jangan pernah paksa saya ya. Saya pulang ke rumah. Saya bukan pembantu. Ya disini tidak ada pos. Disini semua pembantu. Mami pembantu. Kakamu pembantu. Semuanya. Tapi Mami gak pernah. Tak kakaknya aja main terus. Gak pernah suruh-suruh. Kayak pembantu gitu. Gak pernah. Kita semua sekeluarga. Memang. Mami didik itu untuk. Merasakan susah. Memang Mami didik. Sengaja gak punya suster. Mami bisa bayar. Supaya apa. Supaya tidak menjadi. Laki-laki. Atau perempuan-perempuan. Yang. Bisanya menyakiti orang lain. Tidak menafkahi. Akhirnya kan ada kejadian seperti ini. Dan lain hal. Ya itu dari kecilnya. Kenapa gak dididik. Atau bagaimana. Gak tau ya. Kita kan. Kalau saya kan didik anak. Saya ajak susah. Saya ajak. Nilo. Kamu mau jadi apa. Boleh. Satuhan. Mami pesan. Gak boleh jahat sama orang. Boleh. Itu aja. Mau jadi insinyur. Jadi apa. Mami dukung. Satuhan. Jangan pernah jahat sama orang. Jangan pernah bohong. Kerja jujur semua. Santai aja. Nanti juga ada waktunya. Apa namanya. Pokoknya gitulah. Saya selalu aja. Makanya saya. Rajel jadi. Mami. Kasian. Rajel jadi pembantu. Rajel gak pernah jadi pembantu. Rajel kerjanya tuh. Di rumah. Kenapa. Main game melulu. Gak pernah ngerjain lagu. Ini mau launching lagu. Album tuh sama aku. Rajel main game terus. Rajel boleh main piano. Mau main komputer. Sampai pagi boleh. Tapi. Ada baginya. Yang sekarang. Ini urus karir. Ini baru main game. Ya Rajel tuh. Gak pernah nyuci piring. Bantu-bantuin pembantu. Yang kayak Michelle bilang tuh. Gak pernah. Siapa. Anak saya tuh dimanja semua. Mamanya semua nih. Yang ngopel. Yang ngopel. Aduh. Kayak mau buntung tangannya. Tapi. Michelle bilang itu. Rajel kasian jadi pembantu. Gak pernah ya. Rajel jadi pembantu. Disini tuh. Dia dimarahin. Karena dia. Terlalu dimanja malah. Beli sepatu. 3 juta. Ya maksudnya. Kalau lagi ada. Kalau lagi ada ya. Gak usah. Kadang-kadang sepatu endorse juga. Mas santai orangnya. Kak. Tapi bener gak sih. Katanya. Misal minta bantuan Bunda Maya. Buat nyelesaikan kasus ini. Ya itu kan lebih konyol. Tangkepannya gimana? Tangkepannya senyum aja. Ya makanya. Udah halu aja. Udah halu kemana-mana. Ya saya rugi. Rugi udah. Penceng. Nama baiknya. Saya. Jangan bunuh karakter aku dong. Masyarakat Indonesia. Saya ini. Kalian gak tau masalahnya. Dari luar. Dan ada cerita. Di dalam cerita. Yang saya gak mungkin. Beberkan disini. Case close aja. Sampai sini. Tapi ada cerita di dalam cerita. Yang saya gak bisa bicara disini. Yang jelas. Seorang saya. Sangat sayang dengan Michelle. Duktinya suami saya itu. Atas BAP saya. Akhirnya dihukum. Menjalani hukumannya. Itu saya udah cerita ke pengadilan. Buci saya bela Michelle gitu. Walaupun ada cerita di dalam cerita. Yang saya gak bisa sebut disini. Intinya. Ya intinya. Saya ini. Jangan bully saya. Masyarakat Indonesia. Saya udah jatuh. Ketimpa tangga. Ketiban truk. Jadi suami saya yang gini. Saya juga bukan Tuhan. Saya kan gak bisa melihat suami saya. Gak bisa melihat Michelle. Gak bisa bukan Tuhan juga. Ya saya turut prihatin. Tahun pertama. Shock mbak. Saya udah mau mati rasanya. Masa ibu digituin. Tapi kan udah 3 tahun lalu. Nangisnya udah 3 tahun lalu. Kemarin Michelle ngomong gitu. Saya masih nangis 4 hari. Mata saya juga bengkak. Ya intinya. Tolong masyarakat. Jangan menilai. Menghakimi. Dan membuli. Saya udah. Saya udah. Apa namanya. Janganlah kalian menghakimi. Jangan kalian membunuh karakter saya. Dan jangan Michelle membunuh karakter saya. Karena Michelle itu bisa besar. Itu yang bayarin atas nama. Pingkan Ratna Sari seorang. Jadi ketika saya juga gak punya uang. Juga. Tolong dong. Pinjem uang 50. Buat makan. Oh bukan urusan saya. Oh ya cukup nangis. Bukan urusan saya. Jadi. Saya jual kue. Jual sendal. Jual cobek. Saya tidak pernah mengaluh. Selama. Saya pernah. Sampai adik-adiknya itu. Empat saat. Kita belum makan semua. Michelle pegang HP 10 juta. Saya bilang. Michelle jual dulu ya. Besok Mami jual baju. Mami ini lagi. Cuek aja deh. Gak mau. Jadi. Oh ya udah. Gak apa-apa. Ambil aja HPnya. Kita. Mami nyetir. Puliling Jakarta 12 juta. Ya udah. Nyetir. Sedih. Banyak nangis juga. Tapi pada saat itu. Mungkin satu tahun pertama. Mendengar cerita itu. Sebagai seorang ibu. Sebagai seorang istri. Apa sih yang menilasakan. Seorang. Ingka nombok. Hancur. Hancur. Lebur. Anak kita cium-cium. Aku kan penyayangan anak orangnya. Jadi aku gak pernah main. Hampir gak pernah main. Apalagi sejak. Sejak. Apa. Pulang dari Amerika. Karena kan. Panggilan nyanyi kan gak terlalu banyak. Jadi aku harus punya usaha. Makanya kan aku. Lebih ke usaha dulu. Jadi. Hmm. Hancur lah. Ya gak terima gitu. Gak terima dan. Ya. Rasanya pengen. Tabuk aja gitu. Gitu lah. Suaminya gitu. Tapi suaminya sudah. Sudah. Hukuman itu berapa tadi. Tahun keberapa? Bila. Sudah. Oh. Setelah itu. Kejadian 2 setengah tahun. Itu. Langsung di. Saya usir. Langsung dia diproses. Langsung jadi hukum. Saya kan saksi juga di pengadilan. Terakhir sekarang tuh. Untuk hubungan komunikasi gak ada sama sekali dengan. Ada. Oh ah. Amma Michelle. Oh. Amma Michelle. Gak ada. Karena saya lagi marah sama dia. Maksudnya. Cuekin aja. Soalnya dia bilang. Apa. Ya intinya. Dia udah pergi dari rumah 5 bulan. Karena dia maksa. Gak mau pulang. Dan gak sama papanya juga. Jadi dia. Selalu ngaku. Dia sama papa. Padahal. Saya tahu. Dia gak sama papanya. Jadi. Nakal aja gitu. Terus. Dugam. Tiap malam. Apa-apa. Saya tahu. ABCD nya. Males. Males sebutinnya. Tapi. Ya udah. Ya Michelle kan. Terus. Jangan. 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 Jangan pernah suruh saya pulang ya. Dengan gaya sombongnya gitu. Jangan paksa saya pulang. Karena kamu butuh saya. Jadi pembantu. Astaghfirullahaladzim. Ya. Tapi tolong ikut papa. Jangan jadi di jalanan. Aku bilang gitu. Jadi cinta itu. Saya udah bulak balik jemput kan. Tapi. Kadang pulang. Nanti gak pulang lagi. Dia tuh maunya. Maunya dia aja gitu. Maunya tuh duga. Maunya main-main aja. Terus ya udah gak bisa diatur. Ya. Gak bisa. Gak bisa menghargai juga. Kalo misalnya ngomong. Bayar utang lo. Gitu. Kayak. Lo. Gitu. Kayak. Laki lo. Gitu. Ngomongnya kayak. Astaghfirullahaladzim. Kayak. Ini mamamu lo. Gitu. Kayak. Ya udah nangis aja. Cukup banget. Bayar utang lo. Kalo lagi ada uang sih. Iya aku transfer. Mau uang berapa aku transfer. Kalo lagi gak ada uang ya. Itu juga karena saya ke Bali. Sampai habis satu mobil. Dan saya sampai jadi gelandang. Itu gara-gara dia juga. Bisnis saya jadi. Turun dulu sebentar. Ya. Ya bentar Syah. Mami boleh gak cicil ya. Terus aku bilang. Kalo dihitung dari kamu lahir. Sampai hari ini. Kamu tuh udah miliaran keluarnya. Tapi. Kamu baru 800 ribu doang. Mami utang. Itu. Kamu lagi udah kayak dep kolektor. Lagi nya. Mami sedih loh. Cepetan deh. Gitu. Jadi kayak. Ya itu kan derita lo. Lo yang punya anak. Gue gak minta digedein. Oh iya. Derita gue. Oke. Ya udah gue bayar kok Syah. Utangnya. Tapi sabar ya. Lagi susah. Aku bilang gitu. Lagi sedih. Aku bilang. Aku bilang. Aku mulai gak cicil. Sehari 10 ribu. Ya udah. Ya cicil. Saya bilang setiap. Tiap pagi. Udah terhantar belum? Gitu. Ya udah. Ini. Udah. Udah lu. Udah lunas. Udah. Udah. Udah lunas. Udah. Udah lu. Terus. Mam. Bisa minta gak? Udah ada HP belum? Kabar ya. Cari uang dulu. Gitu. Mam. Udah ID belum? minta HP minta-minta doang misalnya mam jajan doang transfer gitu aku kayak iya bentar mami cari uang dulu ya sayangnya kadang kita sampai habis modal baju hanya untuk dia mau beli koper atau apa kita transfer juta padahal itu uang buat banyak akhirnya bisnis aku jadi turun lagi itu karena aku cinta sama anak gitu tapi ya itulah mungkin karena aku nggak cerai mungkin karena aku nggak apa jadi aku kan cerain juga bukan cuma cerai yang aku urusin tapi orangnya juga masih di dalam belum keluar nanti tunggu dia keluar atau gimana saya juga mau cerai kalau disuruh cerai iya saya juga mau cerai gitu maksudnya saya juga nggak masalah aku mau cerai tapi kan bukan cuma itu yang kita urus hari ini ada kita harus cari uang buat anak-anak makan kan segalanya nggak mudah untuk membesarkan kalau dia bilang aku ibu yang bertanggung jawab itu empat anak lainnya punya punya makanan punya minuman punya sepatunya lihat-lihat semuanya bagus-bagus nggak ada baju jelas semuanya bagus-bagus nggak apa-apa Mami kalian tahu kan aku selalu online selalu ada di atas selalu ada di langit-langit aku lagi jual baju lagi jual apa selalu itu kenapa ya karena biayanya kan nggak kecil jadi selalu ada kenapa sih pinggan jualan baju mula setiap hari ya emang makan ini emang gratis dan saya mau membesarkan apalagi suami saya di dalam gitu selama tiga tahun kita tuh drop banget dan saya nggak pernah cerita dengan siapa saya datang seperti saya baik-baik aja semua itu saya telang sendiri kok saya minta tolong sama ini minta tolong sama itu sama keluarga eh bukan urusan kita Oh cukup tahu aja bukan urusan kamu kita cuma minjem Rp50.000 gitu tapi yaudah saya orangnya nggak kayak nggak kayak banci ya intinya saya kerja aja buat anak kerja saya cuma tahunnya cuma kerja sebelum sebelum kaki saya buntung sebelum tangan saya buntung saya cuma taunya tuh jangan sampai anak enak saya nggak makan jangan sampai anak saya nggak bisa bayar sekolah jangan sampai mobil nggak bisa bayar karena kalau mobil nggak bisa bayar saya nggak bisa ambil baju nggak bisa ambil semuanya buat barang dagangan apa ya intinya deh kayak gitu aja lah maksudnya Kak tapi pas sorry pas lagi pas saat kejadian itu emang kakak lagi di rumah atau sedang pergi sih saya kan nggak selalu di rumah gitu kadang-kadang kadang-kadang saya ambil baju kadang-kadang saya ambil dompet tas apa untuk dijual itu kadang-kadang pergi keluar rumah untuk cari barang-barang produksi kayak ini kan jualan anakku jadi saya ambil barang nanti di online saya jual gitu jadi kadang-kadang pergi dua jam tiga jam kayak gitu jadi saya nggak mesti di rumah terus gitu ya tapi banyak di rumah sering pergi juga berarti pas kejadian itu itu emang kakak tuh lagi nggak di rumah ya iya lagi nggak di rumah lagi pergi terus sempet kejadian terus saya bilang minta bantu ma melindungi aku aku bilang kunci pintu karena saya kan juga maksudnya saya udah usir tapi kadang-kadang dia datang lagi atau kayak gimana saya bilang kunci pintu jadi kalau Deddy pulang ke rumah kamu kamu tahu mobilnya kan jadi pas itu langsung kan ada mbak juga banyak di rumah ada tiga waktu itu terus kunci pintu gitu tapi ya ada satu cerita yang saya nggak bisa cerita disini juga gitu banyak yang lainnya juga tapi sudahlah ini urusan keluarga saya saya udah cerita di pengadilan tapi saya disini cuma mau angkat bicara bahwa yang dituduhkan Michelle kepada saya saya ibu yang enggak baik itu seribu persen sampai anak saya yang besar juga DM-in Michelle gitu Wah you crazy gitu jadi kamu udah bener-bener parah sih kamu kayak jahat ya Mami tuh dari susunya Mami besarin kamu siapa yang buat nama artis kamu Michelle Ashley tuh Mami yang buat Mami ajak kamu iklan kalau Mami kamu nggak jadi nggak jadi artis hari ini kamu udah mau keluar abung semua tuh aku yang urusin sampai segala macem gitu jadi Michelle udah dipersiapkan jadi artis sebenarnya kalau yang soal statement Michelle yang bilang katanya kakak sempat menyalahkan Michelle karena masuk ke kamar atau nggak kunci pintu itu gimana itu kan saya bilang tadi barusan ada cerita di dalam cerita jadi kayak ibarat film kan kita aku juga nggak ada di kejadian aku juga bukan Tuhan aku juga dibully sama semua rakyat Indonesia aku ini udah 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 susah sejak suamiku di dalam itulah tanggung jawab aku sama Michelle aku bela anakku makanya suamiku sudah menjalani hukuman nah aku udah susah Michelle udah nggak bantuin di rumah malah keluyuran di jalanan terus albumnya udah mau disiapin bukan yang ngurusin album malah mau jadi wetress di restoran terus ya sekarang juga saya jadi di bully sayangnya yang jadi di bully padahal betapa saya sayangnya sama Michelle tuh sayang banget gitu sayang terima kasih mbak iya semoga terus segera selesai masalahnya iya iya